Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam sejahtera untuk kita semua Nama saya Stefan Selesa Palayukan Stamuk EO 121 16091 Saya akan menjelaskan tentang Kristallografi Dan cara pendeskripsiannya Kristallografi Merupakan cabang dari mineralogi Yang terfokus pada sistem kristal Sedangkan sistem kristal sendiri Adalah suatu padatan Yang secara esensial Memiliki suatu pola difraksi Tertentu Yang dapat dikatakan jika kristal adalah padatan Yang disusun oleh atom Berlun tiga dimensional Serta dapat difraksikan oleh sinar X Secara sederhana Kristal merupakan zat padat Yang terdiri atas susunan atom Dan molekul teratur Hal ini dapat dilihat dari permukaan kristal Yang berupa bidang datar dan rata Mengikuti suatu pola tertentu Dan bidang yang terlihat terata pada kristal ini Dinamakan muka kristal Untuk membuat atau mementukkan Bidang muka kristal Tidaklah sembarangan Harus dilakukan pemotongan Pada sumbu-sumbu kristal Agar posisi letak dan arahnya Dengan standar yang berlaku Di dalam kristal terdapat sumbu kristal Yang berupa garis bayangan lurus Menembus kristal melalui titik-titik pusatnya Untuk kristal Terdapat beberapa tahap Untuk menjadi sebuah batuan kristal Dan setiap tahap yang terjadi pada batuan kristal Akan berpengaruh pada sifat-sifat dari kristal itu sendiri Tahapan itu juga dapat sangat bergantung dari bahan dasar Dan kondisi lingkungan kristal itu berasal Fase-fase atau tahapan Pembentukan kristal secara umum Yaitu Terbagi menjadi tiga Yang pertama yaitu Fase cair kepadat Pada fase ini Cairan yang merupakan bahan dasar Pembentukan kristal Mengalami proses Pembekuan Atau pemadatan Sehingga Membentuk batuan kristal Proses ini sangat dipengaruhi oleh Perubahan suhu lingkungan Dimana kristal yang berasal dari bahan cair Biasanya terjadi dalam skala luas Bisa jadi karena faktor alam maupun faktor industri Lalu fase yang kedua yaitu Fase gas kepadat Atau sublimasi Pembentukan kristal Bisa dapat berasal dari perubahan gas Dalam Hal ini uap menjadi padatan Tanpa harus melalui tahap cair terlebih dahulu Bentuk kristal yang dihasilkan Biasanya berukuran lebih kecil Dan juga berbentuk rangka Nah kristal yang dihasilkan Merupakan hasil dari proses sublimasi Gas-gas Ia memadat akibat dari perubahan lingkungan Dan gas-gas ini Berasal dari aktivitas gunung api Kemudian gas-gas tersebut Membuku karena adanya perubahan suhu Lalu kita lanjut ke fase yang ketiga Yaitu fase padat ke padat Nah proses pembentukan kristal ini Biasanya terjadi pada Agregat kristal di bawah pengaruh dari tekanan Dan juga temperatur Hanya strukturnya saja yang berubah Namun unsur-unsur kimia Di dalamnya tetap Pada proses ini Botong kristal sudah terbentuk Sebelumnya akibat dari suhu Dan tekanan Sehingga kristal tersebut Berubah bentuk Dari segi unsur-unsur fisik Sistem kristal Untuk mempermudah Dalam memahami bentuk kristal Dibuatlah pengelompokan yang Selebih sistematis Pengelompokan ini berdasarkan Perbandingan panjang Letak atau posisi Jumlah dan nilai sumbu ketegak Berdasarkan simetrinya Bentuk kristal dibagi menjadi Berubah bidang simetri Dan sumbu simetri Dari bidang dan sumbu simetri tersebut Kristal dikelompokkan menjadi 32 kelas kristal Pengelompokan ini berdasarkan Jumlah unsur simetri Yang terapat pada kristal Yang pertama yaitu Sistem isometrik Sistem ini dikenal dengan sebutan Sistem kristal kubus Atau kubik Dengan jumlah sumbu kristal Sembanyak 3 Dan Saling tegak lurus Antara satu dengan yang lainnya Perbandingan Ketiga sumbu memiliki panjang yang sama Karena memiliki panjang sumbu yang sama Sudut kristalografi yang dibuat Yaitu sebesar 90 derajat Hal ini disebabkan Setiap sumbu berada di posisi yang tegak lurus Sistem isometrik dibagi menjadi 5 kelas Yaitu Tetawidal Giroida Diploida Hextetrahedral Dan Hextetahedral Beberapa mineral yang memiliki sistem kristal isometrik Yaitu Galena Emas Fluorid Pirit Dan Halid Lalu yang kedua yaitu Sistem kristal tetragonal Sistem kristal ini memiliki 3 sumbu kristal Yang masing-masing sumbu saling tegak lurus Hanya satu sumbu yang memiliki ukuran lebih panjang Atau lebih pendek Dibandingkan dengan dua sumbu lainnya Parasistem tetragonal Dibagi menjadi 7 kelas Yaitu Piramid Bipiramid Bispenoid Trapezoidal Di tetragonal piramid Skalinohedral Di tetragonal bipiramid Dan contoh dari mineral sistem tetragonal Yaitu Rutil Autinit Lockit Skapolit Dan Pyrolucid Lalu yang ketiga yaitu Sistem kristal heksagonal Pada sistem kristal heksagonal Terdapat 4 sumbu kristal Dimana Salah satu sumbu tegak Salah satu sumbunya Yaitu tegak lurus Terhadap Ketiga sumbu yang lainnya Ketiga sumbu tersebut Membentuk sudut 120 derajat Terhadap sumbu satu dengan yang lainnya Dan tidak hanya itu Ketiga sumbu tersebut Memiliki panjang yang sama Sedangkan sumbu yang tersisa Memiliki ukuran lebih panjang Dan contoh dari mineral pada sistem kristal ini Yaitu Kuarsa Hematit Korondum Apatit Dan kalsit Yang keempat yaitu Sistem kristal trigonal Sistem kristal ini Mempunyai nama lainnya itu Rombo-hedral Beberapa ahli berpendapat Jika sistem ini masuk ke dalam sistem kristal heksagonal Karena Cara penggambarannya cukup lama Hanya saja terdapat beberapa perbedaan Yaitu sistem trigonal Setelah terbentuk bidang datar berupa segi 6 Kemudian dibentuk segi 3 dengan cara menghubungkan Dua titik sudut Dimana titik tersebut melewati Satu titik sudutnya Sistem ini terbagi menjadi lima kelas Yaitu Trigonal piramid Trigonal trapesohedral Trigonal piramid Trigonal skalendohedral Dan rombo-hedral Contoh mineral dari sistem kristal ini yaitu Kinabert dan turmalin Lalu kita lanjut ke sistem kristal yang kelima Yaitu sistem kristal austorombik Sistem ini juga dikenal dengan sebutan Sistem rombis Memiliki 3 sumbu simetri kristal Saling terkelurus antara satu dengan yang lainnya Masing-masing sumbu mempunyai panjang yang berbeda Para sistem ortorombik dibagi menjadi 3 kelas Yaitu Piramid, Bipiramid, dan Bisvenoid Kita lanjutkan ke Pendeskrisian dari sistem kristal Arsenopirit Ya, seperti inilah bentuk dari Sistem kristal arsenopirit Yang dimana Arsenopirit ini merupakan sistem kristal dari Triglin Inilah wujud dari Kristal arsenopirit Dari sistem kristal Triglin Nah, dapat kita jelas Ada berapa sudut dari Arsenopirit ini Yang pertama adalah yang ini Lalu yang kedua adalah Yang ini Jadi dapat disimpulkan bahwa Arsenopirit ini memiliki 2 sudut Dari sistem arsenopirit ini Kita dapat Mengetahui sumbu-sumbu yang ada di dalamnya Yaitu Yang di atas ini Dan di bawah ini adalah sumbu C Dan yang di samping ini adalah sumbu B Yang di belakang dan yang di depan ini adalah sumbu A Lalu saya jelaskan Dapat saya jelaskan Apakah sistem dari Apakah Dari sistem kristal arsenopirit ini Dia itu Plain atau mirror Apabila kita lihat dari sini Bentuk potongan dari Bidang ini Dan ini Secara langsung Bawa Sistem kristal arsenopirit ini Memiliki mirror Tapi apabila dia belahannya dari sini Secara Langsung Sistem kristal arsenopirit ini juga memiliki Plain Demikian Penjelasan saya mengenai Sistem kristal Dan pendeskripsian dari Sistem kristal triglin Arsenopirit Semoga Apa yang saya jelaskan tadi ini Dapat bermanfaat bagi Banyak orang Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saham sejahtera untuk kita semua Terima kasih banyak